Halo Sobat Sabah, ketemu lagi di Balai Sabah. Nah, akhir-akhir ini saya jarang upload mengenai close house atau ayam broiler. Memang karena kondisinya saat ini sedang berat sekali. Jadi agak dismotivasi untuk menyampaikan mengenai itu. Tapi nanti lain waktu, pasti akan saya sambung pembahasan mengenai ayam broiler. Nah, kebetulan hari ini saya dan rekan-rekan sedang mencari sapi untuk idul adha karena kita bagian dari Kepanitian Kurban ya. Jadi mudah-mudahan mendapat yang bagus. Nah, mumpung lagi nyari sapi, kesempatan nih kita diskusi sedikit mengenai sapi. Nanti di sini kita lihat sapi yang kita pilih, kemudian sesuai harga ya. Kemudian saya akan nyoba sedikit berbagi mengenai bagaimana cara mengestimasi daging yang diperoleh dari sapi hidup. Estimasinya seperti apa. Kita misalkan beli sapi hidup nih, nanti akan keluar daging berapa, estimasinya seperti apa, nanti akan saya share di situ. Tetap ikuti terus di Balai Sabah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau di sana mau kita beli, ini mirip PO tapi merah, barangkali ada rekan-rekan yang tahu tipe apa ini, komen di bawah ya. Kita sudah lama tidak berkecimpung di dunia sapi, jadi agak-agak lupa. Nanti setelah ini kita bahas mengenai estimasi bobot badan sapi itu seperti apa sampai dengan estimasi pendapatan daging dari sapi tersebut. Biar rekan-rekan juga tahu bagaimana cara mengestimasi bobot daging murni dari sapi yang dibeli. Hampir idul adha ya, jadi barangkali ada yang milih-milih sapi, pilihlah yang kondisinya memang sehat dan gemuk. Kalau di peternakan, sapi ini ada istilah PCS atau body condition score ya. Kalau mau memprediksi daging yang keluar, kita ada dua metode. Metode penghitungan bobot badan sapi ya. Biasanya kita pakai rumus scroll dan rumus winter. Itu dua-duanya menghitung, atau ilmu tilik ya, menghitung bobot sapi dari lingkar dada dan panjang badan. Jadi kalau pengen tahu lingkar dada itu dihitung dari mana, itu dari atas ini, dihitung ke sini, muter. Pakainya matline ya, pita ukur. Kalau panjang badan, dihitungnya bagaimana? Itu dari sini, tarik ke sini. Nah, ini panjang badan. Terus menghitungnya bagaimana? Kalau rumus scroll, kita hanya menggunakan lingkar dada saja. Jadi, yang hasil ini, muter. Kita ukur, hitung dengan cm. Berapa cm lingkar dadanya? Carang hitungnya bagaimana? Carang hitungnya? Hasil lingkar dadanya berapa? Ditambah dua-dua, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya kita bagi 100. Itu nanti akan ketemu estimasi bobot badan. Biasanya dengan rumus scroll ini, hasil yang diperoleh itu 1,5 sampai 3 persen di bawah bobot asli. Itu akan ketemu bobot badannya dari sapi hidup itu. Kalau kita mau menghitung karkasnya, karkas dari bobot badan itu kisaran 50 persennya. Misalkan ini dihitung tadi dari lingkar dada ini ketemu bobot badan 400 kilo, maka karkasnya kisaran 200 kilo. Tapi karkas itu kan masih ada bone ya, di dalamnya masih ada tulang. Nah, bobot daging murninya berapa dari karkas itu? Kita biasanya hitung 75 persen dari karkas tersebut. Misalkan karkas ketemu 200 kilo, maka bobot daging murninya itu 200 kali 0,75. Itu nanti akan ketemu dagingnya. Kemudian untuk perhitungan yang kedua, bobot badan yang kedua, kita menggunakan rumus winter. Bedanya kalau scroll hanya menggunakan lingkar dada, kalau winter, kita menggunakan panjang badan dan lingkar dada. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah lingkar dada kita kuadratkan dulu, hasilnya kita kalikan dengan panjang badan. Nah, hasil perkalian itu kita bagi dengan 300. Tetapi satuannya harus dengan inci, bukan dengan sentimeter. Hasilnya itu dalam loops, LPS ya. Untuk loops, kalau kita mau jadikan kilogram, ini harus dikalikan 0,45 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicari satuan loops ke kilo berapa. Kalau nggak salah, satu loops itu 0,45. kilogram. Nanti akan ketemu bobot badan dari sapi ini. Itu estimasi ya. Kalau paling akurat ya ditimbang. Nah, setelah ketemu, sama kayak tadi, kita hitung karkasnya itu setengah dari bobot badan. Untuk daging pure-nya, daging murninya, estimasinya itu 0,75 kali karkasnya tadi. Itu jika rekan-rekan mau memperhitungkan perkiraan dari daging murni yang akan kita dapat ketika kita membeli sapi ya. untuk body condition score sendiri banyak yang dilihat. Contohnya, iga ini ya. Biasanya, kalau yang kurus ini, di sini ada beberapa striping iga, semakin iganya nggak kelihatan, tulang iganya, tulang rusuknya ya, itu semakin bagus. Karena berarti tertutup rapat ya. Terus kemudian juga, komposisi kaki, tubuh, itu proporsional. Ini contoh sapi yang sangat proporsional. Berbeda misalkan kita melihat kondisi sapi yang di sini. Ini secara tubuh relatif, iganya kelihatan tiga ya. Terus ini juga agak kosong. Kalau tadi itu rata ke sini, ini agak menekuk ke bawah. Ini memang beda jenis sapinya sama yang tadi. Itu seperti itu. Tapi penghitungan secara umum sama, lingkar dada, panjang badan bisa dipakai. Terserah kita mau pakai estimasi menggunakan rumus winter atau rumus krol. Dua-duanya bisa kita pakai. Kurban dengan sapi ini memudahkan kita untuk memperoleh daging lebih banyak. Karena misalkan kita berkurban dengan kambing ya, bukan ini masalah apa, kesukaan saja ya. Setiap orang kesukaannya berbeda-beda. Tapi misalkan tujuh orang ngumpulin tiga setengah, itu kan dapat tujuh kali tiga setengah mungkin sekitar berapa itu? Tiga koma lima tambah dua puluh satu ya. Dua puluh empat koma lima. Dua puluh empat koma lima itu sudah dapat sapi gede. Mungkin kisaran ini sudah dapat sekitar dua puluh empat jutaan. Kalau kambing, kambing sebelas kilo kali tujuh berarti tujuh puluh tujuh kilo. Kalau sapi dengan harga tiga setengah kali tujuh itu sudah dapat dagingnya di atas ratus kilo. Mungkin ratus tiga puluh, ratus lima puluh kilo. Jadi sapi lebih istilahnya lebih visibel dari sisi pencapaian dagingnya ketika kita mau berkurban rame-rame. Tetapi kadang setiap orang punya kesukaan sendiri-sendiri mau kurban sapi atau kurban kambing ya. Ini juga ini bagus ini tipe sapi pedaging. Di sini banyak sapinya banyak sekali ada beberapa jenis ada yang tipe peranakan ungol ada yang memang semental ada limosin juga ada yang memang turunan Brahman sama anggus ya. Perangus istilahnya. Sapi-sapi hitam juga. Begitu gambarannya rekan-rekan jika kita berniat mau belanja sapi di menjelang bulan idul ada ya menjelang hari raya idul ada. Mudah-mudahan info yang kami share bisa bermanfaat. tetap jaga kondisi badan ini covid sedang merebak tetap ikuti protokol kesehatan salam sehat salam sabah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati